Hai assalamualaikum jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen serta share di channel YouTube di Bebikinan supaya kita lebih semangat lagi dalam bank upload tutorial tutorial kerajinan tangan terima kasih dan untuk kali ini kita akan berkreasi menggunakan kardus bekas uh kira-kira mau jadi apa simak terus videonya hingga akhir dan ini disini kardus bekas yang saya gunakan adalah kardus bekas rokok teman-teman bisa menggunakan kardus bekas produk-produk lainnya namun kardus bekas rokok itu dia lebih tebal dan dibandingkan dengan kardus bekas kardus bekas lainnya oke sudah jadi seperti ini kardus bekasnya selanjutnya teman-teman bungkus atau lapisi menggunakan kertas kado atau boleh menggunakan kain kertas manila kertas origami dan sebagainya dan bagian luarnya saya akan menggunakan celana yang sudah tidak terpakai lagi bisa juga menggunakan duster yang udah nggak kepake lagi atau apalah yang kira-kira mau dibuang bisa kita gunakan disini oke potong sesuai dengan ukuran si kardus bekas yang sudah kita rangkai tadi kemudian teman-teman tempelkan si kain ini pada sisi luar kardus kemudian teman-teman 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 teman 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 tem selamat menikmati bagian belakang yang masih terlihat kardus bekasnya itu saya disini menggunakan kertas jeruk yang agak tebal boleh menggunakan kertas lainnya atau kain juga boleh kemudian teman-teman siapkan kardus bekas yang sudah dipotong dengan ukuran seperti yang tertera pada gambar bungkus dengan menggunakan kain yang sudah tidak terpakai kemudian teman-teman tempelkan pada sisi kardus bekas yang paling atas sejajar dengan sisi paling atas kardus bekas seperti ini di sisi kiri dan kanan menggunakan lem tembak hati-hati menggunakan lem tembak ntar kena lumayan dan itu ada sisa disini jadi dia itu tidak rapat ada sisa di antara dua kardus bekas kecil dan siapkan lagi kardus bekas ini lapisi lagi menggunakan kain dan ini fungsinya adalah sebagai penutup ini saya membuat pegangannya atau tarikannya menggunakan kardus bekas juga yang sudah dipotong kecil saya tidak buat ukuran kardus bekasnya mau dipotong seberapa itu terserah kemudian lapisi lagi dengan karton tusuk menggunakan tusuk sate sampai tembus ke belakang dan nanti akan kita lekatkan disini ini tujuannya supaya si kardus bekas ini saat ditarik tidak copot karena kalau misalnya antara kardus dan kardus saja ketika ditarik itu rentan copot jadi dengan adanya bantuan si tusuk sate kardus bekasnya saat ditarik akan lebih kuat dan alhamdulillah sudah selesai kreasi kardus bekas kita kali ini hasil akhirnya adalah menjadi kotak penyimpanan atau kotak pensil teman-teman bisa menyimpan perhiasan disini bros ikan rambut atau dijadikan kotak pensil dari kardus bekas seperti ini jangan lupa subscribe channel youtube DIY Bikinan ini di sebelah kanan bawah ada tulisan subscribe kemudian share like dan komen jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar kritik dan saran juga silakan atau ada ide next mau dibuatkan apa juga silakan terima kasih terima kasih selamat menikmati